Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah lama enggak membuat konten masak kali ini saya akan memasak mendol menjas ini banyak kalau disini bilangnya ini menjas ini satu ini ini murah harganya seribu rupiah bumbunya saya beri garam sekian ya Terus ini ketumbar cuma cukupnya aja ini ada bawang saya enggak pakai bawang merah bawang putih aja cukup daun jeruk ini lengkuas ya saya beri cabai merah biasanya enggak usah soalnya ini saya dapatnya beli cabai yang seperti ini Ayo kita haluskan ya setelah Hai saya menjelnya saya serut pakai ini ya ini kemarin bikin jamu tapi sulit dibersihkan nggak papa ya soalnya ini juga bumbu juga gitu nah ini ada yang nggak bisa diserut mental nanti kita haluskan pakai ulekan ya kita pindahkan wadah yang lebih besar ya ini tidak leluasa nanti tumpah semua nggak semua sih banyak yang tumpah nanti ya kita pindahkan wadah yang lebih besar kita seluruh lagi sisanya sudah selesai menirut ya ini kita ratakan bumbunya pakai tangan ini saya meniru penjual mendel di tempat saya ya tapi rasanya itu manis tapi enak gitu loh banyak yang cocok kalau saya kumpul sama teman-teman itu saya bawa saya beli itu mereka senang kok enak resepnya kok enak gitu lah rasanya manis itu kemarin tempe segini itu saya kasih gula dua sendok biar rasanya persis seperti itu seperti itu ya ternyata nggak manis juga jadi ini tepungnya yang coba saya kasih segini ini bulanya satu sendok sama bumbu penyedap sama garam ya coba nanti rasanya mirip enggak ini dibentuk gini ya dibipihkan biar nanti matang dalam-dalamnya matang seperti ini bisa sedikit kita cari yang kecil ya kita jadikan satu satu sama yang paling kecil ini sebenarnya bisa ditambahkan daun kemangi atau daun seledri itu sedap rasanya ini sudah panas minyaknya semoga berhasil ya rasanya mirip kayak penjual itu kalau mengoreng ini jangan dibalak-balik ya nunggu matang dulu jadi kira-kira bawahnya kecoklatan gitu baru dibalik ini sudah agak kecoklatan ya kita balik agak bosong soalnya ada gulanya itu apa tunggu matang sisinya dulu ya ini sudah nipang ya kita lanjutkan sisanya ya tinggal empat nah ini mam sudah jadi kita coba ya ternyata itu yang dikasih gula ataupun yang tepungnya dikasih gula ataupun yang bahannya minyaknya tadi dikasih gula itu rasanya tetap sama enggak semanis yang jual itu nah itulah rasanya saya mau tanya resepnya enak kan dia kan penjual kecuali kalau dia bukan penjual gitu ya kayaknya nggak sopan ya udah gini aja deh enak kok tapi selamat mencoba ya semoga berhasil sekian dulu inspirasi dari saya assalamualaikum enakCEM oke selamat mencoba ya Terima kasih.